Bupati Rokan Hilir Afri Zal Sintong mendukung penuh atas pembangunan transmisi TVRI di Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk hibah lahan serta permudahan dalam pengurusan perizinan. Realisasi pembangunan transmisi TV digital di Kabupaten Rokan Hilir oleh Kementerian Kominfo bersama TVRI terus berlanjut hingga memasuki tahap pengurusan perizinan. Di target pembangunan fisik, transmisi akan dimulai pada bulan Mei mendatang. BMK Rokan Hilir menyambut baik dan mendukung penuh pembangunan ini dengan memberikan hibah lahan yang berada di Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang. Tak hanya itu, BMK Rokan Hilir juga akan mempermudah segala pengurusan perizinan yang berkaitan dengan pembangunan transmisi tersebut. Bupati Rokan Hilir Afri Zal Sintong menyebutkan, hadirnya program pembangunan pemerintah pusat di Rokan Hilir sangat membantu daerah dan masyarakat, khususnya dalam memperoleh informasi yang dapat mencerdaskan masyarakat. Itu sudah ada yang memperoleh kita, sudah ada beberapa bulan yang maju, dan juga tanah itu kita hibahkan. Itu tanah kita, tanah kita yang di tanah merah itu kita hibahkan. Beri supaya nanti, artinya kita harus di baik media elektronik maupun media, supaya untuk kita bisa mengabarkan berita, pas itu pemerintah tentu ya, untuk yang kebaikan berita-berita yang akurat, yang tinggal masyarakat itu ya. Maksudnya kita dukung itu. PEMBANGUNAN TRANSMISIS TVRI di Rokan Hilir, bertujuan untuk menyongsong siaran televisi digital yang akan dimulai pada bulan November tahun 2022 mendatang. Yadi TVRI melaporkan.